Saya sebagai sini sebagai rakyat biasa juga warga negara Indonesia Tapi disini saya mendapatkan amanah Untuk tetap menjaga adat budaya Palembang tetap lestari Jadi ke depannya kita akan selalu menjaga adat dan budaya Palembang Assalamualaikum Sahabat MTSATV Saat ini kami berada di istana adat Kesultanan Palembang Darussalam Dan Alhamdulillah kita disambut oleh Sultan Dan sambutannya sangat bersahabat Untuk itu kita akan lebih mengenal lebih dekat Sultan Mahmud Badaruddin IV Assalamualaikum Sultan Waalaikumsalam Sultan sebenarnya kami mengucapkan terima kasih Sudah diizinkan berkenal bertemu dengan Sultan Nah jadi disini Sultan mungkin kami minta Sultan bisa memperkenalkan lebih jelas Kesultanan Palembang Darussalam Ya jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Halo sahabat MTSATV Jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu Nama saya Raden Mohamad Fawasti Raja Raden Mohamad Fawasti Raja Raden Mohamad Fawasti Raja Bin Raden Mohamad Fawasti Raja Bin Pangeran Prabu Jiraja Bin Sultan Mahmud Badaruddin II Bin Sultan Muhammad Bahaguddin Bin Sultan Ahmad Rajamuddin Bin Sultan Mahmud Badaruddin I Dari itu Jayo Ikramo Terus bin Sultan Mahmud Mansur Terakhir bin Surunan Abdul Rahman Salaupun Saidun Inman Atau Kimas Indi Jadi kami itu keturunan SMB 1 SMB 2 Jadi semua itu masih keturunan Juryatnya Langsung lurus dari ke atas sana Dan memang kita orang Palembang ini banyak sekali juryat Jadi kalau kami kebetulan termasuk garis lurus Dari anak laki dan juga langsung sama SMB 1 SMB 2 Dan juga SMB 2 Nah Sultan kira-kira bisa nggak Sultan Menjelaskan lagi tentang Kesultanan kita Palembang Darussalam Kalau kita mungkin banyak sastrawan Bisa menceritakan tentang Kesultanan Palembang Tapi alangkah Abdul Dari Sultan langsung bisa menjelaskan Kesultanan Palembang Darussalam Jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini Kita kembali ke masa lalu ya Jadi didirikan oleh Sunan Abdul Rahman Atau Kimas Indi Itu pada tahun 1666 Jadi sebelum ada Kesultanan Palembang Darussalam ini Kita masih berada di bawah Kerajaan Palembang Kerajaan Palembang ini Masih Kita masih mengikut pada Fasal Jawa Matarama Jadi suatu ketika Sekitar akhir abad ke Abad ke 17 Abad ke 17 itu 1600-an 1654 Ketika itu benteng Kota Gawang Diancurkan oleh Kekuatan Belanda Tapi Oleh VOC Nah tapi Mataram itu tidak membantu Mataram tidak membantu Tidak ada yang membantu Tidak ada yang membantu Padahal kita berada di bawah Mataram Sehingga Setelah itu Kemudian Raja yang terakhir itu Sido Imrejab Dia kemudian larilah Ke Sakotigo Meninggala di Sakotiga Sama dia Nah Adiknya itu Sunan Abdul Rahman Yaitu Baki Mas Hindi itu Dia kemudian Mendirikan Kerajaan baru Setelah itu Dengan VOC Akhirnya Mereka Bersepakat Untuk Melakukan perdagangan Kemudian Mendirikan Laksunan Palembang Darussalam Sebelumnya Masih Kerajaan Palembang Dengan gelaran dia itu Raja Jamaluddin Ya Jadi kemudian Dia mendirikan Kalembang Darussalam Pada Tahun 1666 Cepatnya 3 Maret 1666 Didirikanlah Kesultanan Kalembang Darussalam Oleh Sunan Abdul Rahman Jadi Dari pola Kerajaan Kita mulai kepada Kesultanan Itu pun Prosesnya Kita itu Mendapatkan dari Kerajaan Kurki Usmani Yang masih Mendapatkan Persetujuan Supaya Mengikut kepada Karena mungkin pada saat itu Kita Budaya Melayu ini Budaya Islam Dalam Langkah Islam Sehingga kita Menganut kepada Sana Sehingga Sejak saat itulah Sunan Abdul Rahman Inilah Di Palembang Baru ada Raden Raden Palembang itulah Dari Kemudian Kemudian Sudah Sudah Muhammad Mansur, Muhammad Mansur terus mati ada ke Sultan Agung juga ya adiknya Sultan Muhammad Mansur ke anaknya Sultan Sultan Muhammad Mansur ke Surama 2001 Jayawiklamas, sebelumnya ada juga kakaknya Sultan Agung Eh, si Sultan Anam Alimuddin terus kemudian ke Terutur sampai sekarang jadi pada saat itu kita kembali lagi flashback pada tahun 1900 1821 baiklah, itulah Kesultanan Palembang titik nadir terakhir dimana SMB 2 itu dibuang ke Ternate nah, disitulah kita lihat setelah pertarungan yang cukup celi politik dan intrik-intrik akhirnya SMB 2 kita pindahlah ke Ternate diasingkan ke Ternate itu kuyut kami ikut juga dengan Pangeran Pabudi Raja itu anaknya yang dari ibunya itu apa ratu ratu ulu ya jadi Nyimas juga ada itu ratu ulu itu dia di Ternate sana jadi dari sana lah kembali mati kembali kita kembali lagi jadi pada tahun 1821 sepatnya tanggal di bulan Juli ya 1821 itulah kita mengalami apa isi itu udah kita menyerah udah matian tapi tidak karang-karang tapi isi itu kita tidak mau Palembang di bumi hangus tidak mau Palembang hancur sehingga sultannya udah saya pergi jauh-jauh tahun sehingga tahun sejak saat itulah SMB 2 diasimkan di Ternate itu cukup lama juga 30 tahun lebih di sana cukup lama jadi setelah SMB meninggal lorulah anak-anaknya Sambuyitnya kembali ke Palembang tapi sampai sini enggak enggak semudah yang diharapkan ternyata masih ada juga kaki tangan Belanda orangnya enggak suka sehingga kami keluarga kemudian dalam cerita berlari ke Singapura yaitu setelah tahun 1880-an kami berlari ke Singapura kan SMB 2 ini kan meninggal tahun 1852 jadi setelah 1852 8 tahun kemudian anak-anaknya kembali di sini 1860 nah setelah 10 tahun di sini 20 tahun kami pergi lagi ke Singapura karena kondisi politik yang tidak memungkinkan sehingga buyut kami akhir-akhir di Singapura kemudian sebelum ini ketika selesai politik etis 1920-an nah mungkin kembali lagi kami ke Alembang lagi karena sudah tidak dikejar-kejar oleh Belanda gitu jadi itu agak panjang juga ceritanya lama sih seneng-anak cuma itulah sejarah garis besar keluarga kami nah kemudian pada tahun 2002 ini ceritanya benteng kota besar pada saat itu mau dijadikan mau sudah dipager benteng kota besar itu semua sudah dipager kemudian alamahum SMB 3 inilah yang dengan getul mengiatkan supaya dibongkar pagernya dan jangan dijadikan mau kemudian kejujung rasa melalui jaringan-jaringan yang dipunyai Alhamdulillah tidak jadi sehingga nah kemudian selain itu ada juga beberapa apa peninggalan Sultan seperti Masjid Agung di restorasi bukan di renovasi ya di rubah banyak di rombak terus budaya-budaya Palembang sudah hilang Bebasok Palembang Katakramo gak ada jadi itulah kemudian pada awal tahun di tahun 2003 itu sekarang kemudian diadakanlah seminar musyawarah adat dan akhirnya menunjuk setelah dilihat silsilah terus ke memang keluarga orang ini keluarganya memang keluarga pejuang yang selalu ingin menunjukkan supaya hak-hak-hak-hak Palembang ini selalu ada apalagi benteng kutobes Alhamdulillah gak jadi itu dan jadi kan takut nih nanti suatu saat muncul lagi makanya Alhamdulillah diusulkan untuk menjadi Sultan Amur Badaruddin III Rabudiraja pada tahun 2003 tepatnya 3 Maret 2003 dan ternyata kita gak tahunya bersamaan seperti pendahulunya kita juga ketika 3 Maret belum tahu bahwa keselan Palembang itu 3 Maret 1696 jadi sebenarnya ada kesamaan juga kita gak kira menyadari jadi setelah keselan Palembang Darussalam mulai dibakitkan kembali setelah dengan musyawarah adat dan juga ada juga bukti-bukti peninggalan yang kami miliki saya itu memang keluarga kami ya seperti perjuangan SMB2 menjadi pahlawan nasional ini ini sudah kakek kami ikut membantu juga yaitu memberikan apa keraan cap atau tempel SMB2 sebagai bukti otentik masih ada terus ikut juga memberikan denah pengasingan tempat SMB2 di Ternate sana terus juga banyak sekali manuskrip yang kita kasihkan ke sana sebagai referensi sumber SMB2 menjadi pahlawan nasional jadi itulah mungkin karena dari keluarga kami sudah sering fokus untuk perjuangan adat budaya Palembang mungkin itulah kenapa Al-Mahrakum itu SMB3 jadikan Sultan kemudian selepas sebelum dia memangkat sebenarnya tahun 2010 pernah memberikan gelar kepada saya Sultan Mahmudaruddin 4 Jaya Wikrama ini pada tahun 2010 tapi berdasarkan aturan adat Sultanah Palembang dan salam gelaran atau jadi Sultan itu baru setelah Al-Mahrakumnya meninggal atau mangkat keselunan tidak mampu lagi jadi begitu Allah ya meninggal barulah kami naik jadi Sultan jadi itu agak panjang juga jadi kalau mau dibahas mungkin waktunya sangat panjang makanya saya ambil garis besarnya aja nah jadi Sultan kira-kira kepemimpinan Sultan yang saat ini untuk terus ke depan apa sih hiat atau untung lebih menonjalkan lagi kita Kesultanan Kalembang ini jadi sekarang ini kalau kami fokus adalah di adat budaya adat budaya ya kita ini karena kita ketahui Kesultanan ini bukanlah politik bukanlah apa kami bukan pemerintah yang berkuasa saya sebagai sini sebagai rakyat biasa juga warga negara Indonesia tapi di sini saya mendapatkan amanah untuk tetap menjaga adat budaya Kalembang tetap lestari jadi ke depannya kita akan selalu menjaga adat dan budaya Kalembang biasanya sekarang apa kata krama kepada anak-anak orang kepada orang dewasa ya kata krama terus mungkin yang mungkin kita sedikit berimajinasi bagaimana kalau bisa ke Palembang akan kembali lagi seperti bahasa ibunya tulisannya Arab Melayu lagi jadi yang khasana-khasana Islam itu kita naikkan kembali kalau bisa nanti anak-anak di sekolah tulisnya Arab Melayu kalau enggak oke dua-duanya bisa semua kalau orang Palembang bisa semua kayak gitu Arab Melayu bisa hidup terus apa kalau bisa mulai kesenian-kesenian kita ini kesenian bernafaskan Islam semua jadi seperti kita kemarin sudah membuat juga tarian sambut sultanan namanya Sondok Biogo jadi adat di bangku syariati junjung nah itu kan sudah kita sosialisasikan bukan apa karena kita ini harus jaga adat dan budaya ini karena inilah ciri khas karakteristik kita ke depan kemajuan teknologi kemajuan segala sesuatu juga pasti akan terus jalan tapi peninggalan luhur adat budaya itu yang akan menjadikan identitas kita akan tetap kokoh tidak bergeser kesana kesini gitu jadi kita punya kepribadian lah ya betul kita juga lihat nih kita syair-syair kita dulu syair banyak SMB2 itu banyak membuat syair bahkan seperti syair perang menteng juga ada mungkin yang membuat SMB2 cuma yang manusia kan banyak orang itu ada syair sinyokosta ada syair bodung nuri itu semua buatan daripada SMB2 ketika pagi setelah pengasingan mungkin karena dia mempunyai cerita seni yang tinggi dan juga Al-Hafiz SMB2 jangan salah Al-Hafiz dia orangnya sudah tawadu saya juga sempat baca ketika tahun 1924 ketika Sultan sudah di Ternate sana sempat ditawarin datenglah Van der Capellen itu orang Belanda mau ketemu Sultan bukan SMB dia mau ketemu Sultan Ternate sama Tidore sama Bacan jadi datengi semua sama dia dan juga ketemu SMB walaupun kemarin SMB dulu minta dibalikin ke Palembang sama dia pasti dibalikin itu katanya cuma SMB itu harimau yang tidak pernah menyerah jadi gak pernah minta maaf misalnya minta aku mau balik ke sana padahal padahal ditunggu-tunggu sama orang Belanda tidak mau hasil pemberian makanya daripada dia bilang daripada saya sampai ke Palembang ikutin kemauan kamu rakyat tersiksa baik saya disini saja jadi saya gak tambah banyak dosa buat rakyat istilahnya itu nah jadi Sultan kalau kita bincang masalah SMB 2 sebagian orang pasti tahu dan sangat terkenal Mesri Wijaya cuma ada beberapa orang atau beberapa saudara-saudara kita yang di luar Palembang kadang bertanya Sultan kerajaan Palembang kesultanan ini sebenarnya dimana nah ini yang kadang atau ada peninggalan yang bikin Sultan ketahui jadi kalau peninggalan Palembang ini sudah jelas kalau di depan mata kita benteng kota besar itulah peninggalan satu-satunya benteng di Nusantara ini yang dibuat oleh orang atau Sultan orang pribumi kita sendiri itulah benteng kota besar gitu jadi kalau kesultanan sudah jelas kalau mungkin kalau nyari Sri Wijaya cuma ada prastasi-prastasinya karena dia itu mungkinan pada zaman dahulu itu kan kapal dia itu perdagangan jadi saudagar-saudagar kapal atau apa dia itu jadi sistem perdagangan dia itu jadi tidak banyak benda peninggalan-peninggalannya karena pada saat itu budayanya mungkin masih budaya kayu sehingga dengan dengan waktu hilang hancur itu karena itu budaya pada masa Sri Wijaya itu budaya perairan yang menggunakan baik menggunakan kayu di koldi perairannya tapi kalau di datarnya kan bisa kita lihat apa banyak prastasi-prastasi itulah yang meninggalkan Sri Wijaya dan juga kita lihat juga balap putra dewa sampai bikin candi berobudur di sana kan pada masa dia kayak gitu kan bisa kita lihat relif-relif kan sangat jauh Palembang tapi kuasanya kok sampai ke sana gitu tapi karena kita ini lebih banyak peninggalan arkeologis tentang kerajaan Sri Wijaya makanya pusat Sri Wijaya di Palembang karena banyak peninggalan arkeologisnya tapi bukan istana kalau istananya yang jelas sebenarnya di dalam benteng kota besar itu karena banyak dari kayu mungkin ada kada hancur dulu kan ketika berperang kemudian dibangunlah jadi markas Belanda nah Sultan ada di wilayah suatu wilayah di daerah khususnya Kelurahan Satu Hilir itu kan dikenal dengan Kutogawang ya nah jadi di daerah Satu Hilir ini yang Kutogawang dan Alhamdulillah sih setiap tahun ada kegiatan semacam jiara kesultanan dan awliah kira-kira pendapat dari Sultan untuk warga khususnya Kelurahan Satu Hilir yang Kutogawang dengan kegiatan tahunan kesultanan dan awliah apa pendapat Sultan kegiatan ini sangat bagus apalagi kita ketahui secara kesejarahan Satu Hilir adalah Istana Kerajaan Palembang terakhir itu Kutogawang Kutogawang itulah Kerajaan Palembang itulah istananya yang dihancurkan oleh KOC pada saat itu tahun 16 16 50 pakatan misalnya ya seperti itu nah jadi itulah yang bisa dilihat dan saya sangat mendukung sekali jiara kukro jiara awliah kesultanan dan selan Palembang Darussalam di satu hilir itu sangat bagus sekali karena ya kan mengenang bahwa memang asal mula keradaban Palembang itu dari satu hilir itulah keradaban Palembang itu mulai dari sana bukan dari mana-mana dari situ di situ di satu hilir itu ada apa terasa setelaga batu terus di sana juga satu hilir itu ada pulau kemarin ada benteng apa benteng tameng ratu itu kan banyak sejarahnya di situ memang satu hilir saya sangat mendukung dan juga harus kita bantu untuk kita lestarikan dan juga bantu promosi juga harus lebih kita sebab kalau kita warga sebagai wah muslim dan warga Palembang ini sebabnya kita ikut memeriahkan acara ini mudah-mudahan sukses acaranya dan juga berkelanjutan dan lebih besar lagi untuk memersatukan umat jadi Sultan sebelum kita akhirin pembicaraan ini omelan singkat kita kira-kira apa kesan atau kesan Sultan untuk warga Palembang buat keluarga Palembang mari kita selalu dukung dan mestarikan kegiatan-kegiatan budaya dan juga agama kita terutama kita pada saat ini akan mengadakan kegiatan jiarah Bukro Awliya dan Sultan Sulanan Palembang Darussalam mudah-mudahan acaranya berlangsung sukses dan juga bisa dinikmatin oleh semuanya sehingga mendapatkan barokah semuanya amin mungkin selain itu mungkin jadi kalau ini mungkin saya melihatkan juga ini ada berbalok peninggalan ini inilah ada kita ini cap kesultana mau ditung bisa ya nah ini cap Sulanan Palembang Darussalam ini punya SMB 2 Sulanan Mahmud itu badan linduan jadi sepetika iya jadi siapapun Sultan itu kalau zaman dahulu kalau ada perjanjian dia ngecak mungkin yang nulisnya juru tulis tapi yang yang megang stempelnya itu sama sulco tidak boleh orang lain megang stempel inilah apa marwah kita lah mungkin ya seperti itu jadi inilah bukti bahwa apa bahwa SMB 2 itu menjadi pahlawan nasional nah selain itu kami juga memiliki peninggalan SMB 2 ini ada Al-Quran ini dari dinasti Ottoman ya ini ini tintanya tinta emas makanya udah hari haraku dan keluar ini sakit hati bukan ini ini umurnya mungkin udah 300 tahun 300 tahun jadi udah gak bisa dibaca ini hati-hati gak bisa dibaca lagi ini jadi disimpan ini ini memang sudah punya sultan ini jadi ini adalah satu peninggalan peninggalan sultan Mahmud Badar bin 2 ya yang ada di kami ada juga banyak ini cuma salah satu yang penting-pentingnya dan juga kita juga sebagai keturnan pasti ada silsilahnya ini silsilah kita Arab Melayu dan dari Buyut terus diteruskan sama Kakek ini dari ya dari Sultan dari ini dari Sambil panjang tembus sampai SMB 1 oh iya sampai SMB 1 bahkan sampai Nabi Muhammad di belakang nanti jadi panjang kali sisilanya ini jadi ini salah satu di peninggalan kita bahwa kita ini adalah turunan dan juga apa ya menjadi suatu kewajiban kami untuk melestarikan adat budaya paling bang dari salah karena siapa lagi kalau bukan kita untuk melestarikan nilai-nilai karifan lokal kita orang mungkin gak tahu kan bagaimana kalau kita terus berjuang supaya jangan sampai bebaso Kalembang hilang terus budaya tutur kata kita hilang jadi harus dilestarikan ya betul kita lestarikan makanya itulah fungsi keseluruhan sekarang ini adalah untuk menjaga dan meminah adat istiadah di Kalembang Dersalah itulah kegas utamanya Sultan terima kasih banyak atas wejang atau cerita yang ustad sampaikan semoga ini menjadi pelajaran buat kami pengetahuan bagi kami yang tadinya kurang menjadi lebih lebih berwawasan baiklah sahabat MTSATV demikianlah dialog atau ngobrol santai tim MTSATV bersama Sultan SMB 4 dan kita jumpa lagi di lain konten berikutnya terima kasih wassalam warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati